Pesawat Wings Air dilaporkan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabit Humas Polda, Papua, Kombespol Ignasius Beni Adi Prabowo, mengonfirmasi adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB kepada pesawat Wings Air. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 17 Februari 2024, pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Saat itu pesawat Wings Air hendak mendarat di Bandara Nob Goliad Dekai, Papua Pegunungan. Ignasius menyebut bahwa pesawat Wings Air terkena tembakan di sisi sebelah kiri yang menembus ke dalam badan pesawat. Mulanya, penumpang mendengar bunyi tembakan yang mengenai sisi sebelah kiri badan pesawat Wings Air saat akan mendarat. Lalu peluru mengenai badan pesawat sebelah kiri, tepatnya di atas kursi penumpang nomor 19A. Peluru dilaporkan menembus sampai ke dalam dan bersarang di blower AC. Atas insiden itu, seorang penumpang mengalami luka lecet akibat terkena pecahan dinding pesawat. Menurut Ignasius, serpihan pecahan dinding pesawat itu mengenai bagian leher penumpang tersebut. Meski begitu, pesawat Wings Air yang membawa 36 penumpang telah kembali terbang ke Timika dengan selamat. Pesawat dilaporkan berhasil terbang kembali setelah lubang pada badan pesawat ditambal dan ditutup. Sementara itu, Ignasius menyebut pihak berwenang hingga kini tengah berupaya melakukan penyisiran di sekitar area Kalibrasa, ujung bandara yang diduga sebagai lokasi penembakan. Ignasius mengungkapkan pihaknya telah melakukan olah TKP dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti insiden penembakan pesawat Wings Air. Menurut Ignasius, pelaku diduga kabur dengan menyeberangi sungai ke arah hutan sehingga aparat gabungan TNI-Polri tidak melakukan pengejaran lebih lanjut. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan arus sungai yang deras dan medan yang cukup membahayakan. Tim gabungan TNI-Polri saat ini juga berkonsolidasi dan menyusun rencana operasi untuk melanjutkan pengejaran. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan pada Sabtu 17 Februari 2024 kembali mengonfirmasi adanya insiden penembakan pesawat. Pasca insiden tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni memberikan arahan kepada maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah Exmerauke untuk lebih waspada dan hati-hati. Terima kasih telah menonton!